Pemirsa sejumlah peserta seleksi KPPS ngamuk di kantor PPS wilayah Sampang, Madura. Ya, mereka emosi lantaran nama-nama peserta seleksi KPPS tidak tercantum dalam daftar pengumuman. Sejumlah kelompok peserta penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di desa Karangpenang, oleh Kecamatan Karangpenang, Kebupaten Sampang ngamuk di kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara atau PPS setempat. Para peserta seleksi KPPS marah lantaran sejumlah nama-nama mereka tiba-tiba hilang dan tidak terdaftar di pengumuman lolos seleksi KPPS. Namun sebaliknya justru nama-nama yang lolos seleksi KPPS adalah warga yang diduga tidak pernah ikut proses seleksi dalam daftar tahapan perekrutan KPPS. Selain itu, nama-nama anggota KPPS terpilih berbeda antara hasil yang dirilis KPU Sampang dengan acara Pleno Penetapan Calon Anggota KPPS yang dikeluarkan oleh PPS Karangpenang, Oloh. Saya kemarin daftar di sini, di BIM KPPS ini sudah dipenuhi persyaratannya. Cuman yang masuk malah yang tidak pernah daftar di sini, saya sangat kejewa, Mas. Kemarin saya bersama PPS, kemudian PPK, menghadapi KPU, menandakan kreatif ini. KPU siap mengembalikan data-data yang 44 tersebut untuk dikembalikan sesuai dengan data Pleno yang ditetapkan oleh PPS. Diketahui di antara 266 KPPS yang dibutuhkan, terdapat 44 nama anggota KPPS terpilih yang tidak sesuai hasil berita acara Pleno yang ditetapkan PPS. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, Ainews, melaporkan.